Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel Oke, buat teman-teman yang klik video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat Akhirnya teman-teman ya Tim U23 Indonesia lolos di babak final Di piala AFF U23 tahun 2023 Semalam bermain dengan tuan rumah Thailand dengan skor 31 Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan coba mengajak teman-teman melihat bagaimana cuplikan-cuplikan gol-gol Indonesia Di pertandingan semifinal yang diadakan di Thailand semalam ya Oke, sebelum kita berkomentar Selain kan alangkah baiknya, teman-teman bisa like, subscribe channel ini Kita langsung ke videonya Pertemuan antara Thailand menghadapi Indonesia dan Thailand memang datang sebagai juara di grup A ya Sementara Indonesia lolos sebagai runner-up terbaik di grup B Pertemuan ini sekali lagi terjadi hanya beberapa bulan setelah final SEA Games 2023 di Mei lalu Ketika Indonesia berhasil meraih kemenangan dan menjadi juara Dan Sananta Kedek itu menjadi top score ya dengan 5 golnya Betul dan dari segi head-to-head ya di level U23 Tim Nas kita masih unggul ya Rendra ya Dari 5 pertemuan terakhir menang 3 kali ya Thailand baru menang 2 kali Artinya ya tim Nas kita juga punya peluang di pertandingan semifinal ini meskipun bermain di Thailand Langsung kali ini Roby Darwis memberikan bola Sulit kita WANGGA kali ini menguasai bola Alfeandra di WANGGA Long ball saja mencari dimana posisi yang dimiliki oleh Sananta Apakah ada sebuah pelanggaran? Oh ternyata ini oleh Haikal Sangat baik bagaimana transisi yang dilakukan oleh para pemain Indonesia Berpindah bola kali ini Mencoba menekan melalui Tanison Oh Tendangan dari jarak jauh Dia pindahkan bola ke sebelah kanan Melihat posisi yang kosong kali ini Oh bahaya pemirsa Hampir saja Hampir Oh Tidak ada Masih backup Jenderal lapangan tengah dimiliki oleh Garuda muda Berikan kepada Roby Darwis Roby Darwis melihat bagaimana Sananta Sao Sananta kembali Anda lihat Inilah dia Sananta Dalam posisi yang sangat sulit Posisi tertutup Tapi dia masih mencoba Mencongkel bola Memang Sananta pergerakannya selalu Bali Franky berhasil merebut bola Franky Pindahkan bola kali ini Sebuah cutback Peluang bagi Indonesia Sayang 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 sekali Franky sudah berada dalam posisi offside Sebuah peluang didapatkan oleh Garuda muda Oh baik Sebuah kerjasama Ini dia Bekam Melihat bagaimana Wow Oh gak masuk Wow Cool Cool pertama ini ya Ketika kita melihat Para pemain Indonesia Bisa memberikan passing Sempat tadi Rifki ya Kehilangan bola Dan ini dia sebuah peluang Dewangga mencoba mengambil Ya Anda lihat Bagaimana para pemain pertahanan Dan sekarang bola kembali dikuasai Lagi oleh para pemain dari Thailand Melihat bagaimana ruang yang kosong kali ini Melalui Natcha Pindahkan lagi bola ke kanan Kepada gerakan dari Patentamid Hati-hati sebuah crossing bahaya Bali Ferrari Berhasil memenangi dual udaranya Bertubi-tubi Bagaimana bola-bola silang Dari Thailand Untuk pertahanan Indonesia Menarik ya Melihat cara Gagukan oleh Natcha Natcha bersiap-siap Dengan sebuah tendangan dari Natcha Ada melungtung bola Oh Coba dilakukan kembali Ya hanya bola untuk Indonesia Para pemain dari Thailand Berkali-kali Mencoba sebuah crossing Untuk bisa memanfaatkan Berikan saja bola kepada Sananta Sananta kembali kepada Beckham Beckham Putra Oh Sananta kali ini Maksudnya bola Franky bisa Ya sementara kita lihat Bagaimana Ya ini Ini adalah satu Sesebuah yang diberikan Dan sekarang Dewangga memberikan bola saja Pergerakan yang kembali dilakukan oleh Kelly Kelly Stroyer 2-1-1 Oh bola efek tadi Dan clearance Dilakukan oleh Song Chai Ketika Kelly Stroyer tadi Mencoba memberikan bola dengan efeknya Ia cukup pintar ya Kelly Dalam kali ini Robby Darwis Mencoba memberikan sebuah lemparan Langsung ke dalam kotak penalti Sudah tak Akibat lemparan dalam ini Langsung disudul Lemparan dalam Robby Darwis Memberikan lemparannya Dan Ferrari Melakukan tentukannya Sebuah kerjasama yang luar biasa Sebuah kerjasama yang membuat Indonesia bergeburu Dengan golnya Nola Indonesia Unggul atas Thailand Ini dia Frankie Frankie Bersangkan kepada Beckham 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 Putra Iya Sebuah percobaan dari Beckham Putra Dan memang opsi harus diambil Memberikan bantuan Tidak hanya ikut menyerang Tapi juga dia ikut bertahan Ini membuat para pemain dari Thailand Juga masih sedikit sulit Dan hati-hati 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 Ya Hampir saja Sapuan melintir Tadi dari Ferrari Sebetulnya tidak ada salahnya bagi Ferrari Tadi untuk coba menghalau bola Tapi Hernando Ari Mungkin dia tidak sadar Ada Robby Darwis Ada juga Haikal Ikut membantu pertahanan Hati-hati Hati-hati Ya benar sekali Pemirsa Karena memang Bagaimana gol yang disini Akhirnya Thailand Masukkan gol Oke 2-1 Wow 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 Goal 31 Kena pemain Thailand ya teman-teman dia Oh iya Oh iya Dari karuna muda Ibu coba bersabar para pemain dari Indonesia Berikan bola ke dalam kotak ada Ferrari Oh bola pantul Beckham Sayang sekali Serangan kembali kali ini Roby Darwis berikan crossing saja Kepada Calis Royer Bagus sih Oh bola Tendangan sudah lakukan oleh Arkan Fikri Sundulan kembali dari Ferrari Bukan sebuah pelanggaran Masih peluang dan saat ini ada Sananda Oke teman-teman ya demikian ya Beberapa cuplikan goal Bagaimana kemenangan Timnas Indonesia Melawan Thailand Sebagai tuan rumah di Piala AFF U23 Tahun 2023 Oke Indonesia Sebenernya teman-teman ya menurut Berita-berita yang ada ya Tim yang tidak diunggulan Unggulkan ya karena ada beberapa Kendala ya seperti salah satunya Persiapan yang tidak lama menurut Berita itu hanya seminggu juga ada beberapa pemain Yang bermain Yang bermain di Liga Indonesia Itu beberapa tidak main Dan itulah beberapa Hal yang dikatakan bahwasanya tim Indonesia Di Piala AFF U23 ini Tidak menjadi unggulan Tapi nyatanya tim Indonesia Mampu melaju ke babak final Setelah di babak semifinal Melawan Thailand dengan skor 3-2 Justru malah Malaysia Ketika di semifinal Melawan Vietnam Kalah teman-teman Dengan skor 2-1 Oke kita doakan saja teman-teman ya Indonesia Di final nanti melawan Vietnam Bisa Menang Oke terima kasih Dan Sampai jumpa di video Berikutnya